Kalau tadi disampaikan oleh Dr. Nugroho kan memang ada beberapa grade gitu kan? Kalau misalnya kita ambil hitungan poin begitu dok, adakah memang poin tersendiri dalam penilaian gigi itu yang mempengaruhi paling besar untuk kelulusan masuk tentara? Ya, itu tadi, itu tadi Mbak Lita ya. Memang ada grade-grade-nya ya, setake 1, 2, 3, 4. Di situ diterangkan apabila setake 1 itu antara lain jumlah gigi asli ya, maksimal 28 ya, dengan pencaputan minimal 1 gigi pada setiap kwadran-nya. Jadi kalau di rongga mulut itu, di rongga mulut atau susunan gigi-gigi itu dibagi menjadi 4 kwadran ya, 1, 2, 3, 4 itu searah jarum jam ya, dimana 1 kwadran itu meliputi gigi seri 1, gigi seri 2, gigi taring, gigi premolar 1, premolar 2, gigi molar 1, molar 2. Jadi ada 8. Jadi jumlah gigi kita itu memang normalnya adalah 32 ya. Tetapi pada setake 1, itu boleh giginya jumlahnya 24 sampai 28 boleh. Gigi asli ya Mbak Lita. Kemudian antara lain itu tadi, relasinya hubungan atas-bawah, rang atas dan rang bawah itu normal atau normoglusi ya. Kemudian tidak ada kehilangan pada gigi depan ya. Gigi depan itu berarti yang dihitung adalah gigi taring ke taring ya. Tidak ada kehilangan gigi depan. Kemudian tidak ada gigi tiruan lepas sebagian atau gigi tiruan yang bongkar pasang atau yang lepasan. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak ada gigi impaksi ya. Kemudian tidak ada penyakit-penyakit bawaan yang lain seperti tadi ya. Pipir sumbing, kemudian penyakit-penyakit rongga mulut atau tanda-tanda infeksi sekunder ya. Misalnya, herpes ya, sakit-sakit penyebab dari virus itu manifestasi sekundernya di rongga mulut. Timbul ulcer atau sariawan ya. Timbul kandidiasis atau berjamur itu juga tidak diperbolehkan. Saya mau tanya nih dok, mengapa sih kesehatan gigi itu penting banget untuk kita mau masuk ke tentara? Paradigmanya adalah untuk seorang calon prajurit itu adalah diambil yang terbaik atau dipilih yang terbaik. Jadi, diharapkan seorang prajurit yang diterima nanti itu selama dinas, selama dia berdinas, itu diharapkan kondisinya sehat. Tidak ada sakit-sakit, tidak ada penyakit bawaan ya. Jadi, memang paradigmanya diambil yang terbaik. Termasuk kesehatan gigi dan mulutnya ya. Itu adalah salah satu parameternya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!